Ketua DPD PAN Tanjap Tim Romy Haryanto mengucapkan terima kasih atas dukungan dan aspirasi masyarakat yang telah mempercayai Partai Amanat Nasional untuk menjadi partai yang mewakili mereka di legislatif. PAN diperkirakan menjadi partai pemenang pada pilek DPRD Kabupaten. Romy juga mengapresiasi kerja keras seluruh caleg PAN yang terus berjuang sehingga PAN mampu unggul. Insya Allah 18 kursi. Dapil 1, 2 kursi. Dapil 2, 5 kursi. Dapil 3, 6 kursi. Untuk penetapan kedua tetap suara terbanyak? Sesuai komitmen yang sudah kita bangun dari awal, sesama caleg, dan itu sudah kita akhirnya mempariskan bahwa suara terbanyak. Insya Allah akan menjadi keberapaian. Romy Haryanto memastikan kursi dari Partai PAN bertambah dari 15 kursi menjadi 18. Secara keseluruhan, Partai PAN Tanjaptim menguasai 60 persen kursi di parlemen. Dari 3 daerah pemilihan, PAN berhasil mendapatkan 7 kursi dari 11 kursi di daerah pemilihan 1, 5 kursi dari 10 kursi di dapil 2, dan 6 kursi dari 9 kursi yang diperebutkan di dapil 3. Sesuai komitmen yang telah dibangun dari awal, caleg memiliki kekuatan hukum karena telah dinotariskan. Jata kursi ketua DPRD diberikan kepada caleg yang berhasil meraih suara terbanyak berdasarkan hitungan sementara. Caleg suara terbanyak Partai PAN berhasil diraih oleh mahrub caleg PAN daerah pemilihan 3, yakni Kecamatan Geragai, Mendahara, dan Mendahara Ulu, dengan total suara sementara mencapai 4.969 atau nyaris 5.000 suara. Deddy Saputra, TV Rijambi melaporkan.